Oke, satu, dua, tiga. Beberapa hari yang lalu kita lihat berita di Libanon tentara TNI kita menghadang tank Israel karena mereka terjadi pertikaian dengan milisi semula di Libanon Selatan. Nah, misi tentara kita TNI di Libanon yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB mencegah terjadinya pertempuran di wilayah selatan Libanon. Seperti yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini, wilayah Libanon Selatan dikuasai oleh milisi Hezbollah yang dipersenjatai, dilatih, dan didanai oleh Iran. Pertempuran terdasyat antara Hezbollah dan Israel terjadi pada tahun 2006 yang oleh para pengamat barat mengatakan bahwa Hezbollah menang atas Israel. Pada waktu itu saja Hezbollah sudah berhasil mengalahkan Israel, boleh dibilang. Mereka pun pada tahun 2006 itu sudah mempunyai beberapa pilot pesawat tempur. Nah, mengenai misi TNI kita, sejak zaman Bung Karno, pasukan perdamaian kita sudah dilibatkan di berbagai tempat di dunia yang ada konfliknya seperti di Kongo, apalagi di Libanon, belum di tempat-tempat lain di daerah konflik. Nah, beberapa hari yang lalu, memang viral berita itu ketika TNI kita mencegah tank Israel yang hendak memasuki wilayah Libanon Selatan yang dikuasai oleh milisi Hezbollah. Memang milisi Hezbollah ini sejak 10-15 tahun ini punya pijakan kuat. Di Libanon, mereka pun ikut bertempur di Suria membela rezim Basar Asad. Sebagaimana kita ketahui, mereka kan aliran SIA. Jadi semoga misi tentara kita, TNI, di bawah misi pasukan perdamaian PBB, bisa mencegah terjadinya pertempuran-pertempuran yang lebih dasyat lagi. Sekian, terima kasih.